musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe Baru Saseh bertemu lagi dengan saya kali ini dalam konten healing-hiling saya di pusat Kabupaten Bekalungan yaitu tetapnya di Kota Kacen teman-teman kali ini saya berada di alun-alun Kacen yang saat ini dalam proses pembangunan menjadi taman kota, nah ini saya dari kejauhan nampak Al-Quran Raksasa teman-teman, sudah sudah mendekati mungkin 50% ya, kalau kemarin saya datang ke sini kan baru baru sekitar 30% sudah semakin mendekati kesempurnaan teman-teman di sebelah sana Masjid Al-Mutarom di sebelah barat Kumlek Perkantoran, di sebelah timur dan BPD dan kantor Polres, mentara di sebelah Masyaratan, ada Pendopo dan rumah dinas Bupati Pekalungan ayo nang, nanti nonton di Youtube ya cepet nak, cepet nak, lewat nak ayo cantik anak ini anak-anak ini rumah, rupanya sedang berolahraga bersama Bapak Ibu Guru yang mulai masih ada di belakang sengaja melintas dan memasuki komplek taman kota atau yang mempunyai ikon Al-Quran Raksasa teman-teman di pagi ini ini masih pagi ya teman-teman sekitar jam 9 pagi mungkin belum ada di pinggir-pinggir ini lengang tapi di sore hari berjibun kuliner macam-macam ya sebagai teman bersantai orang-orang yang datang sini anak-anak ini sebentar ya tanya ya dari asyik mana anak emi emi mana itu sulam taufik oh iya sulam taufik ya ini Bapak Ibu Guru masih di belakang mungkin ya ini namanya siapa nanti bisa nonton di Youtube tifanya kelas berapa udah besar kelas 3 kelas 3 udah sebesar ini kalau ini namanya siapa cantik sekali kelas 3 juga oh berarti gisinya bagus kelas 3 masih udah udah kelihatan gede kalau di tempat saya kelas 3 masih kunyuk-unyuk berarti ikut latihan prestasi agak dong oh hebat nanti ketemu saya ya ketemu Buros nanti di tempat lomba berarti nanti ketemunya di event yang tingkat kabupaten semoga di sama tanya lolos ya sama SD-nya Bunda sana kalau SD-nya Bunda ada di Doro nanti semoga ketemu di kabupaten ya ini saya ingat-ingat padanya nih nanti jangan lupa like komen subscribe ya di Youtube-nya Bunda namanya Youtube-nya Ros Asik nanti disari ya R-O-O-S dan Ros O-nya 2 R-O-O-S Asik ya siapa lagi kalau ini masih kecil masih gak juga tapi masih kecil liatannya selama dulu udah bisa main itu belum I-O-nya udah bisa mainin belum udah bisa oke ada yang belum emang susah ya Bunda nyobain aja jatuh lagi jatuh lagi nanti pokoknya di ajang I-O itu pasti banyak yang tumbang karena susah ya aja mau kesana pokok Bunda sana dulu terima kasih kose kosek sebentar nih dalamnya teman-teman yang bangunan kuning ini mungkin nanti diatasnya akan menjadi tempat tempat selesai atau lain sebagainya hari ini hari apa ya kok pembangunan pembangunannya kok libur ini hari Kamis tapi pembangunannya kok sudah istirahat mungkin sudah cuti nah teman-teman subscriber sampai disini dulu info saya untuk pembangunan taman kota Kabupaten Pekalong Antikajian nanti setelah 100% mungkin saya akan mengumpulkan lagi buat teman-teman yang ada dimanapun mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe like dan komen saya doakan teman-teman dimanapun berada sehat dan dinejakan segala urusannya dimurahkan riskinya hai semuanya anak-anak kalau kamu kalau kamu kalau kamu kelas 3 juga oh iya semuanya kelas 3 tapi bongsor-bongsor oh iya kamu namanya siapa halulah iya kamu siapa nanti 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 di youtube nanti dicari di youtube rose asif nanti ada video ini rose asif tulisannya r o o s kemudian asif o nya biaya ya udah tau katanya kamu siapa temannya di dian wah kayak pemain bola ya siapa lalu sultan wah hebat ini kita doakan supaya nanti jadi sultan kayak rafiq ahmad amin ya ya pokoknya ini siapa ini iman 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 ahmad ahmad yusuf ahmad iman kalau yusuf kan nabi yang paling ganteng ya nabi yusuf tau gak ada yang tau gak iya kan nabi yang paling ganteng ya paling ganteng sekali orangnya ganteng ganteng sedunia sedunia ini yang paling ganteng adalah nabi yusuf ya semuanya eh saya habis ini mau pulang ke doro tadi habis dari kantor sana nanti jangan lupa ditonton ya di youtube di youtube dicari ros asif konten al quran rakasah gitu ya ros asif iya nama saya di youtube kan ros asif kalau kalau di ros asif kerjanya di sd doro sana anak yang kelas 3 itu masih kecil-kecil ini itu bagi oh kamu mengarangannya jauhin semuanya ya diantar terus iya kalau ini anak kelas itu mungkin segini wah kok yakin kamu berarti mungkin ibu ibu bapak iya betul kalau di tempatnya bunda masih kecil-kecil masih seginilah kayaknya iya pas kemarin latihan siaga-siaga anaknya masih kecil-kecil kalau ini kalau ini banyak yang kecil-kecil berarti ya terus tinggi doang terus tinggi doang oh iya 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 terus ros asif ya ros r r o o s o nya dia ya ros asif gitu ya nanti diujar ya konten raksasa konten al quran raksasa mencolok ya bajunya kalian disini berarti bu kalian iya ros asif ya ya dengannya tuh semuanya ros asif iya pak hiri pak hiri minta maaf dan terima kasih ya anak-anaknya sudah ikut konten bersama saya ini ini saya tahu dari anaknya di sana katanya bapak bapak namanya pak diri ya ini berarti dari SD-nya jauh dari kita kan pak oh 10 menit memang tengaja oh memang memang tengaja mau lihat konten kalau kukar raksasa atau olahraganya di sini setiap olahraga di sini oh di lapangan ini pak ya di tempat yang bebas ini kan di tempat yang bebas ini ada alpura raksasa iya luar biasa anak-anak punya tempat olahraga yang selebar ini di mana sekolah lain itu ada yang tidak punya lapangan pak iya makanya kita olahraganya setiap bulu selain ini olahragan bulu bisa bawa iya bisa berekspresi memain apa tempatnya luas ini ditambah ada warna terbaru ini karena enggak ada yang kesehatan mungkin air manjirnya enggak jalan Pak mungkin kalau yang kesehatan Pak hari saya terima kasih saya kebetulan dari SD dor juga Pak SD rengin nagung hari ini saya masuk isim ini mau ke sekolah juga sementara isim kebentuan hari tersebut dari semuanya anak-anak ya nanti bisa nonton di Youtube nya saya Youtube Youtube saya terus asis tersebut di